Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya, Obrolan Santi kali ini mau melanjutkan obrolan tentang chakra yang kelima yaitu throat chakra chakra ini terletak di tengkorokan kita dan ini diwakilkan dengan warna biru dan chakra ini berbicara tentang komunikasi cara kita mengungkapkan diri dan cara kita menyampaikan pendapat atau membela diri kita sendiri kalau chakra ini tidak seimbang, tentunya bisa mengakibatkan beberapa efek kalau misalnya di daerah ini kurang aktif tanda-tandanya apa yang pertama adalah sulit mengungkapkan diri sendiri dan sulit sekali untuk mengeluarkan pendapat takut mengatakan sesuatu untuk mengecewakan orang lain kamu merasa bahwa lebih baik mengikuti apa yang diomongin orang lain daripada nanti kamu harus bertengkar atau harus mungkin berbeda pendapat memiliki suara yang lemah atau kecil atau pemalu jadi kalau diajak ngobrol mungkin suaranya kecil sekali atau mungkin sulit untuk mengungkapkan pendapatnya dia merasa sulit untuk berbicara dan juga terkadang sulit untuk mengingat mimpi-mimpi merasa frustrasi apabila berbicara dengan orang banyak atau mungkin harus tampil di sebuah panggung untuk mengeluarkan pendapatnya kadang ini bisa berefek pada fisikal yaitu ketidakseimbangan tiroid atau hipertiroid atau hipotiroid jadi bisa hipertiroid, bisa hipotiroid sharing singkat soal ini mungkin kalian ada menyimak di video saya tentang penjelasan solar plexus chakra disana saya ada menjelaskan bahwa saya mengalami ketidakseimbangan di area ini dan area ini tidak seimbang mempengaruhi area tiroid, apa, trochakra ini yang menyebabkan saya memiliki penyakit hipertiroid jadi hipertiroid itu ketidakseimbangan hormon jadi pada saat tersebut pada saat itu saya sulit sekali untuk mengungkapkan kebenaran tentang dirinya saya kalau chakra ini terlalu aktif tandanya apa ya yang paling pertama yang mudah untuk dikenali adalah orang ini mudah sekali maksudnya suka sekali untuk berbicara atau terlalu aktif ya kalau misalnya sudah berbicara sulit sekali untuk diam gagap atau terbata-bata saat berbicara sering bergosip atau membicarakan orang lain suka bersikap atau berkata sesuatu untuk memaksa, meminta jawaban yang terkadang terdengar atau terkesan sedikit arogan atau sombong yang keenam adalah sering membuat cerita atau karangan atau bohong terlalu banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran di dalam otak atau hayalan-hayalan hal yang ingin diwujudkan tetapi ternyata tidak ada realisasinya atau tidak ada pewujudannya jadi hanya kayak sebuah harapan atau mungkin hanya sebuah omongan atau kata-kata yang kosong belakang jadi orang bilang mungkin tongkosong nyaring bunyinya hal-hal seperti ini salah satu tanda sebagai tro cakranya itu terlalu aktif nah beberapa ide atau saran untuk bagaimana cara menyeimbangkan cakra ini adalah yang pertama adalah dengan pergi ke alam terbuka terus kemudian semua tujuh cakra ini terhubung dengan alamnya jadi pergi ke alam itu merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan cakra nah pergi ke alam dengan mungkin meneriakan emosi kita mengeluarkan suaranya kita itu merupakan salah satu bentuk untuk menyeimbangkan cakra tenggorokan kita mungkin selama ini kita sulit sekali untuk memungkapkan pendapat jadi dengan kita berteriak misalnya kita pergi ke pantai atau ke gunung tempat yang tinggi kita berteriak di sana mengeluarkan emosi kita mengeluarkan perasaannya kita juga bisa membantu kita untuk membuka atau menyeimbangkan area ini cara yang kedua adalah dengan menggunakan warna seperti di video-video sebelumnya saya ada berbagi kepada kawan-kawan cara paling cepat untuk menyeimbangkan cakra ini adalah dengan memakai pakaian dengan warna tersebut nah cakra trot ini diwakilkan dengan warna biru atau berhubungan dengan warna biru jadi kawan-kawan kalau misalnya mau menyeimbangkan trot cakra ini bisa dengan memakai pakaian berwarna biru atau memegang sesuatu yang benda yang berwarna biru kemudian cara yang ketiga adalah dengan memvisualisasi memvisualisasi kawan-kawan boleh simak di sakral cakra penjelasan sakral cakra di sana ada salah satu mengajak kawan-kawan untuk memvisualisasi bersama-sama jadi seperti guided meditation meditasi yang dibimbing saya di sana ada ajak kawan-kawan untuk memvisualisasi bagaimana cara untuk menyeimbangkan sakral cakra tetapi cara visualisasi ini dengan membayangkan sinar matahari menyinari seluruh tubuhnya kita juga salah satu bentuk untuk menyeimbangkan tujuh cakra jadi dalam satu visualisasi bisa menyeimbangkan keseluruhan cakra untuk yang berminat boleh saya akan simak di video tersebut cara berikutnya adalah dengan meditasi kemudian yoga bisa dengan afirmasi dengan mantra dengan kata-kata yang kita ucapkan dengan mengatakan bahwa saya mengucapkan kejujuran apa yang saya ucapkan semua adalah kejujuran hal ini juga bisa membantu kita untuk membersihkan atau menyeimbangkan cakra ini nah kemudian cara lain adalah dengan menggunakan kristal nah disini saya mau share kristalnya ada beberapa yaitu angelite, appetite, celestine, blue face agatee, sodelite, lapis lazuli kalau misalkan kalian ada menyimak di channel Santi Melody Tarotnya saya disitu saya ada kristal berwarna biru yang cukup kecil itu adalah lapis lazuli dan itu sangat baik sekali untuk menyeimbangkan throat chakra atau mungkin chakra tenggorokannya kita biasanya pada saat lagi speaking itu saya juga memegang atau mungkin pada saat sebelum tidur taruh di tenggorokan kita terus kemudian sambil mendengarkan musik meditasi nah untuk musik meditasi saya akan coba taruh link untuk musik yang sering saya dengarkan sekali lagi disarankan untuk kalian-kauan bisa menyeimbangkan langsung 7 chakra ini karena pergerakan energi di sekitarnya kita ini mempengaruhi keseimbangan chakra nya kita ya nah cara lain lagi adalah bisa dengan makanan nah karena warna ini diwakilkan dengan warna biru jadi kawan-kawan bisa mencari makanan-makanan yang berwarna biru oke segitu aja penjelasan untuk bagaimana cara untuk membuka dan menyeimbangkan throat chakra nya kita seperti yang saya share di video sebelumnya bahwa chakra ini dalam kehidupan kita sangat penting untuk penyeimbangan nah terkadang kalau ketidakseimbangan itu juga bisa berefek atau berakibat pada fisikalnya kita pada tubuhnya kita seperti yang saya bilang bahwa saya memiliki penyakit hipertiroid dikarenakan ketidakseimbangan chakra kita harus rajin-rajin menyeimbangkan chakra kita nah kalau misalnya kawan-kawan makan makanan terus kemudian gak ingin mengingat betapa musliwakan apa makan apa ikutin dengan warnanya aja terus kemudian pakai-pakai warna-warni yang bisa membantu untuk menyeimbangkan chakra oke segini kawan-kawan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kalau kamu mendapatkan manfaat dari channel ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe nya dan juga terima kasih untuk teman-teman sudah join dan sudah ikutan dengerin di video ini kita jumpa lagi di video berikutnya saya ucapkan kawan-kawan memiliki hari yang indah hidupnya menakjubkan dan kita jumpa lagi di video berikutnya see you, bye-bye selamat menikmati